Askar kita ini memang banyak, tak betul semua sengit Orang lain tak buat bang Gila ini sih gila banget guys Asli Ternyata ya guys ya Air Force Malaysia itu sengit-sengit guys Negara lain melakukan yang sesuai diajarkan Malahan Air Force Malaysia itu guys ya Berlakukan di luar nalar gitu So itu memang membuat Wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Canggu Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merah bahaya Malah petaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbil Alamin Alhamdulillah guys kita masih diberikan kesehatan Dan juga kenimetan yang sangat besar oleh Allah SWT Sehingga kita bisa menghirup udara yang segar Bisa membuka mata kita Ya kan Masih bisa berjalan Masih bisa berbicara Dan itulah adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita Banyak istilahnya Kita itu lalai terhadap nikmat Allah SWT Sehingga kita lupa untuk senantiasa Bersyukur kepada Allah SWT Maka daripada itu Marilah kita bersyukur bersama-sama Dengan mengucap kalimat Alhamdulillahirabbilalamin Oke kali ini guys kita ada sebuah request Andir pada kawan-kawan sekalian di Instagram Jadi ini daripada channel Tuan Hutan guys ya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Di deskripsi ada linknya Dan kita akan reaksi sebuah video yaitu Air Force kita ni sengit Oi Apa ni Tak apa-apa lama-lama Jom kita tengok videonya Let's go Kita pun selalu pergi FPDA punya training lah Pergi ke negara-negara lain Kita buat training Across training Dia panggil bilateral training Multilateral training pun ada Memang mereka puji Kita punya sikap-sikap tentera kita Betul baik tentera darat Baik tentera laut Benda-benda memang Saya bagi contoh lah Kita punya Air Force lah Air Force kita ni sengit tau Oh Sengit macam mana Bang Orang lain Helikopter Kalau nak landing Dia landing macam tu Slow je Bawa helikopter ni lembut Lembut Orang lain lah Orang lain lah Negara lain lah Tahu tak Air Force kita Macam mana Jom ni landing Shoo Ya ke Saya tengok depan mata Gila dah pegawai Air Force ni Tapi memang betul Wow Sebab tu saya kata Gang-gang pilot Kalau Air Force ni Saya memang kata Sengit tau Saya pernah kena Saya tahu Dulu saya adalah Pegawai risik pasukan Saya operasi dekat Op Gubir 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 dekat mana? Dekat Kedah Okay Waktu tu PUTD tak ada lagi Pasukan udara tentera darat Tak ada lagi Masih gunakan Air Force Okay Askar-askar yang sedang operasi Dekat dalam Saya duduk kat Makas Tactical lah Dekat Kem Gubir Askar-askar yang duduk kat Dalam hutan ni Tengah tengah hutan Atentu gunung semua ni Askar-askar kita Battling saya Dah putus bekalan Dua minggu Allah Dah putus bekalan Dua minggu Maksudnya dah Ration tak ada Nihal tau Datang Kami hari-hari Telefon Red code radio set lah Minta tolong Air Force Daripada Daripada Apa ni Batuas Tolonglah datang Tolonglah datang Tolong Sebab cuaca tak elok Helcopter tak boleh terbang Kan Tapi bila sampai Kami dah sampai Tahap merayu ni Tahu tak Dia punya Dia punya gila Dia punya gila Dia boleh sampai Dekat tempat saya Pukul Empat setengah petang Matariah terbenam Kukul enam sengah Ada dua jam ni Masa Okay Tahu dia bawa apa Pegawai Air Force tu Bawa apa Dia bawa Elowet Kalau korang nak tahu Elowet ni tu Helicopter Yang bulat Depan ni tu Macam pepatung tu Yang cermin Semua sampai Kaki pun cermin Okay Ha tu Okay Ha Kiri kanan ni Cermin Semua cermin Cermin Depan semua cermin Sampai kat kaki Tempat bijak pun cermin Okay Ha tu Elowet 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 Dia sampai-sampai Kan dia sampai-sampai Dia jerit dia Ha Jom 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 Kelang kabut Staff-staff saya Masukkan Berapa nation Sebab Kenapa Kami kesian Yang dekat dalam Yang dekat dalam Hutan tu Dia punya rangsum Dah habis Makanan dia dah habis Oh okay Kan Dia orang dah sampai Tahap makan Umbut-umbut Makan daun-daun Allah Okay Lepas tu Saya pun naik Saya naik Saya duduk Sebelah pilot tu Pilot tu duduk Sebelah ni Saya duduk sini Kan Ada pun terbang Terbang pilot tu Terbang dah naik ke atas Waktu tu Saya masih ingat Saya bawa peta Dia tanya Hafiz Tri dekat mana Saya buka peta Depan dia Tuan-tuan Kejap tuan Okay Tuan Helicopter tuan ke kanan Kiri sikit Kiri sikit Kiri sikit Okay tuan Tuan Depan tu tuan nampak tak Selang ada tiga bukit tu Bukit tu tuan Macam tu je GPS tak ada Oh Tak ada GPS Apa tak ada ni Betul-betul Zaman dulu Macam ni Tu hujung tuan Wow Dia pun Okay Dia pecut Dia pecut Guys Elok-elok dia pecut Awan turun bang Awan turun hujan Saya dah nampak Bukit tu hujung kecil je Kita dah ikut peta Kita tahu dah jauh Dekat maka hotel tu Memang jauh gila Kecil je sana Guys Hujan turun guys Tahu tak pilot tu Tuan suruh buat apa Ini kata saya kata Kita punya 2DM ni Semua senget-senget otak Diorang ni Okay Petri kau pegang ni Kejap Tahu tak Tuan suruh Dia suruh pegang Ha Petri kau pegang kejap Tuan saya pegang Nak buat apa tuan Kau pegang kejap Kejap Kau pegang kejap Saya pun Saya duduk sebab sini Saya pun pegang lah Benda orang tuan ni Buat ni Menggigil ni Menggigil ni Menggigil ni Menatang ni Kau jangan tekan apa-apa Tak tekan saya tak tekan Pegang Kalau kau tidur tu Abang ni Yang tu Kau tahu dia buat apa Dia buka tingkap Dia ambil ada kain Dia lap Wiper dia rosak Dia ambil kain satu Dia hulur tangan Dekat luar Dia lap Macam dekat kereta-kereta Zaman dahulu lah Hei Dia lap macam tu Kau okay tak? Okay tuan Okay tuan Macam tu Allah Lepas tu Dia masuk balik Saya rasa nak terkencing dah Waktu tu Saya rasa nak terkencing dah Demi Allah itu Yang boleh jadi Saya Kata Saya keluar geng pilot Air Force ni Saya memang Saya fikir dua kali Hilungan dia orang ni Dia orang ni bukan betul Ingat Otak ni Dia orang tak berbetul Ingat dia otak dia orang ni Kan Dekat KTU Dia orang terlebih Kena berasah Rasanya lah Nak jadi pilot UDM memang susah Saya tahu Saya dulu 6 RMD je Dekat sebelah KTU je Saya tahu Dia orang punya latihan Memang teruk Tak tahan Janganlah jadi pilot Air Force Pilot Air Force Nak pakai lambang tu Tahu lah asyik kau Tapi untulah Saya dulu 6 RMD dulu Sebelah Dengan Kolej Sentai Udara Dekat Dekat Lostar Saya tahu lah Dia orang punya Dia orang punya training macam mana Dia orang punya training Sambil kau bawa ni Kau tengah bawa ke kapal terbang Kau berterbang tu kan Dia latih kat belakang Tengah ketuk Menggur dengan kayu Bodoh Bangang Ketekung 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 Sambil-sambil kau bawa lah Kapal terbang tu Ketekung Dengan maki Supasana Tak yang cakap lah Okay Ha tu Cerita dia Jadi tu Dia sampai dekat tu Dia tak landing Dia hover Dia hover je kat atas Saya buka pintu kat belakang Lepas geng-geng askar dah Dekat bawah lah Saya tendang Tendang makanan tu ke bawah Ada waktu tu Dengan Ini sekali Campak lah Baling Lepas tu Fiti ke mana lagi ni Sana pula tu Bukit sana tak Bukit sana pula Oh dia pun pusing tu Tuan pergi pula ke sana Hari tu kami dapat Hantar dalam Lima Lima tempat Lima tempat Lima Lima LP Ha Hantar Dengan elo Bang Daripada post terakhir Elok-elok je Naik Dia daripada tabu ni Bukit Helicopter ni Kita dah hover bawah ni Dah sampai semua dah habis Dia naik je atas Dah maghrib Gelap Allah Saya dengan pilot tu Gelap Buka ada lampu Bukit ring Kau ingat Kau tahu Jalan balik kat Tahu Tuan ingat tak Ha boleh Dia cakap boleh je Ayat dia Dengan gelap Gelita Tak nampak apa benda Saya duduk Dekat cermin tu Tengok Mana Camp Gubir Mana Camp Gubir Dengan hujan Kau tahu tak Dengan hujan Ha Dengan hujan Waktu malam Dah kat Kukul 8 dah Waktu tu Mana Camp Gubir Mana Camp Gubir Pertu nampak Daripada jauh Oh tu dah cahaya Cahaya sikit Oh turun Turun Yang best Dia dah turun Dia hantar saya Dia bukan Ya kan dia landing Dia mati Lenjin Tidur tempat Dengan makan Tak ada Dia turun Aku jalan tu Aku turun Dia belah Kalau pilot TUDM ni Saya kenal Berapa orang Saya cukup Saya cukup Tahu Dia orang ni Bukannya betul Tengok otak Dia orang tu Memang handsome Muka semua handsome Handsome Baik Senyum Gaya Pakai spek Tapi semua otak Sengit Siapa kata otak Sengit Saya tahu Semua hardcore Muka handsome Kalau hari kemerdekaan Muka handsome Pakai Siap lambang Tapi Otak semua GPS Ikut pakai niat Dia macam Berkurang macam tu Memang hati Kering Itu lah Kata kalau orang Tanya pasal Askar Guys 10 Brigit Para Itu pun Sengit Dalam tu Macam mana Saya tak kata Sengit Askar lain Terjun Satu Kapal terbang Dia buka Satu pintu Satu pintu Terjun Terjun Ok sorang Ok sorang Ok sorang Tahu tak askar kita Macam mana Askar kita Ini bukan dia betul Sangat sengit Pintu kapal terbang Buka dua belah Kiri kanan Buka Lepas tu Bila terjun Terjun payung tu Terbuka Terbuka Lepas tu kat bawah Dia belaga Keteng Keteng Ya ilah Itu panggil askar kita Dia buat latu-latu Kalau orang lain Angin lebih daripada 5 knot 5 knot Angin Orang tak terjun dah Kapal terbang tu Ok Sorry Lebih daripada 5 knot Tak terjun Tapi askar kita Tak Dia bukan kira 5 knot 5 knot Dia tengok Siapa ada bawah Ada pang 5 Bawah Ok terjun Terjun Tak kira 5 knot Ke 10 knot 15 knot ke Kan Kilat ke Topan ke Terjun Allah Itu saya kata Askar kita ni memang Banyak tak betul Semua sengit Kan Kalau korang nampak Untuk perbarisan Semua pakai Smart-smart Waktu kemerdekaan tu Memang nampak Smart Otak semua sengit Bukan betul kan Bukan Orang ajar buku lain Kat buku ajar lain Buatnya benda lain Oh Tapi itulah Hardcore orang Wow Lepas tu kita kena yakin Dengan kita punya Kita punya Apa ni Kebolehan kita Betul Ya betul kita tak Kita tak modern Ya betul kita tak banyak Pahlatan Ya betul kita tak canggih sangat Kan Tapi hati Jiwa kita keras Alhamdulillah Alhamdulillah Ok Selagi kita ada Anak-anak muda kita Ataupun Anggota kita Tak risalah Anggota Tentera kita ke Yang mana Yang hard Selagi ada Yang berjiwa Menyatuh ok 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 Wow Orang lain tak buat Bang Persembahan Tembak kaki Tembak apa Tembak sniper Kecelah kaki Kami buat Bang Tu kerja gila Mereka tu Kan Kalau dah last time Kami panggil Sarkas Wah Persembahan Sarkas Tapi Sarkas semua tak betul Semua sengit Gila Ini sih Gila banget Guys Asli Ok Tuan jerung Julatih Sepuluh kali ganda Lagi sengit Ha tu standard Itu standard Standard Rasa macam Ayah-ayah bercerita Ayah lah Anggaplah macam Ayah-ayah ke Abang-abang ke Macam boyfriend-boyfriend Bercerita Untuk malam Itu sudahlah Oke Alright guys Ternyata Air Force Malaysia Itu sengit-sengit Negara lain Melakukan Yang sesuai Diajarkan Malahan Air Force Malaysia Itu Melakukan Di luar Nalar So itu memang Membuat Wow Amazing Takjub Gitu Keren sih Selain daripada Cerita yang Dikorsikan oleh Tuan hutan ini Kepada kita Jadi kita boleh Tahu lah Macam mana Macam tu kan Daripada Air Force sana Nak bertahan hidup Nak Naik helikopter Ke pesawat Jumpayung Semua Mereka Materi Materi Dengan yang praktek Itu beda lain Di luar Nalar Wow Mungkin itu yang ditakuti Oleh banyak Negara Kepada Tentara Ataupun Air Force Malaysia Seperti itu So Gimana menurut teman-teman Sekalian Silahkan komen Di bawah Dan ini ceritanya Sangat menarik Sekali Di sini Kita akan Baca Komentar Bapa saya Bekas pegawai Tentara Brunei Cerita Tuan Fitri Sama macam Bapak saya Helikopter landing Dia buat Macam landing Kapal terbang Wow Weh Dari Semeranjung Ke Brunei Sekali jalan Isi minyak Di udara Pakai tong Yang bekal awal Itulah Kehebatan Askar Melayu What What Oh Jadi Majer Fitri ini Sudah bercerita Dan disahkan Dan juga Istilahnya Mantan Atau bisa dikatakan Mantan Tentara Brunei Dan bapaknya dia Juga seperti itu Ceritanya guys Wow Gila sih Istilahnya landing kan Biasanya Ya Gini Ini gak Oh my god Gila So Itu dulu guys Videonya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah Kata mohon dimaafkan Silahkan komen di bawah Gimana Menurut teman-teman sekalian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax